Selamat petang pemirsa, senang sekali Warta Sore kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya bersama saya Bobby Iman, kita jelang Warta Sore selengkapnya Siti Mukaroma, Komisi 6 DPR RI mengajak pengusaha industri kecil menengah untuk menumbuhkan dan mengembangkan wira usaha baru dalam sebuah pelatihan di Banyumas peserta yang mengikuti acara adalah 75 pengusaha industri menengah yang telah diseleksi secara ketat Bertempat di Hotel Java Heritage Kota Pulaukorto Siti Mukaroma mengukul gong sebagai tanda dibukanya acara penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru industri kecil menengah maka neka Acara ini ditujukan kepada 75 pengusaha kecil menengah di Banyumas yang telah diseleksi secara ketat mereka diseleksi berdasarkan minat, bakat, dan gambaran untuk menumbangkan potensi wilayah mereka masing-masing Acara ini merupakan acara rutinan yang telah berjalan selama 4 tahun yang termasuk dalam program Kementerian Perindustrian Dalam programnya, ia bekerjasama dengan Komisi 6 DPR RI guna mengetahui peserta yang harus dipilih untuk mengikuti pelatihan tersebut Program ini bertujuan untuk melatih para pengusaha IKM instruksi kecil menengah agar mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki dan mampu menjual produk hingga ke mata dunia Itu dikarenakan produk-produk yang dimiliki Indonesia memiliki kesenian yang tinggi dan dilirik warga negara asing sebagai produk yang memiliki nilai jual tinggi Dalam hal ini, Siti Mukaroma menginginkan agar pengusaha IKM Banyumas agar mampu mengembangkan usaha mereka Ia berharap mereka mandiri dan dapat menjual produknya ke mata dunia Mereka mengikuti, bukan hanya sempatnya ikut pelatihan Mereka bisa menjadi para pengusaha floris Mereka menjadi bagian dari floris yang siap menerima pesanan dan para pemesan mengandalkan kepada mereka karena memang hasilnya yang memang bagus yang memang marketable, yang memang dipandang indah sehingga mereka akan bisa eksis minimal di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya Para pengrajin limbah harapannya mereka juga mampu memproduksi limbah-limbah kayu itu menjadi sebuah barang yang menarik yang membuat siapapun melihat entah itu melihat langsung atau melihat melalui sosial media atau melalui internet apapun Mereka menjadi merasa ingin memiliki bahkan ingin menjadikan barang itu sebagai bukit bisa saja menjadi souvenir dan sebagainya sehingga kita bisa menjadikan mereka adalah para produk yang produktif lah orang-orang yang bisa produktif yang mampu menghasilkan produksinya kepada masyarakat Kita juga menginginkan para pelaku Harapan ke depan dengan adanya pelatihan yang ditujukan kepada IKM Banyumas Mereka mampu mengembangkan produknya dan mampu memasarkan produknya ke luar negeri Mereka mampu menggunakan media sosial sebagai alat memasarkan produk mereka Dari Purwokerto, Ahmad Dur Ajiwibowo, Satli TV, Ngewartakan